kita akan menjelaskan kepada anak-anak ya tentang tugasnya hari ini yaitu membuat cerita berbagi di masa pandemi kalau nggak salah ya oke anak-anak kemarin anak-anak sudah pernah sempat membaca jadwal FUTRI kan? sudah sudah oke berarti sudah ada bayangan kalau Wisnu sudah ada bayangan hari ini Wisnu akan membuat apa? bikin cerita tentang ini apa namanya TUTRI nya nah supaya lebih jelas ya jadi ada beberapa anak yang sudah baca mungkin juga anak ada beberapa anak yang belum baca ya jadi disini Mr. Yudhika izin share screen ya anak-anak ya oke sudah terlihat nak? ya yang kemarin ya yang 17 Agustus ya oke sekarang kita cari yang 18 Agustus hari ini ya oke oke hari ini yang ini kita cari yang kelas 4 sampai 6 jadi anak-anak kelas 6 itu membuat sebuah teks cerita nah teks cerita yang dibuat itu tentang kepedulian dan saling berbagi dalam kondisi pandemi COVID-19 sesuai tema HUTRI ke-76 apa temanya Mas Tigan? Indonesia Tangguh Indonesia Tangguh Indonesia Tangguh Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh itu dia tema HUTRI ke-76 ya jadi teks cerita yang dibuat diketik dengan komputer atau laptop ya jadi menggunakan Microsoft Word nanti teks ceritanya dikumpulkan dalam bentuk format PDF jadi setelah di Word nanti step S nya pakai PDF nah setelah itu file PDF nya dikumpulkan pada link yang disediakan oleh wali kelas masing-sing ya jadi anak-anak nanti silahkan memakai komputer ke laptopnya kemudian di sit S PDF dan dikirimkan ke link yang kemarin nanti bisa Yulika, Miss Ade dan Miss Mia ulang untuk men-share link pengumpulan hasil karya anak-anak ya oke apa sih ini ceritanya Miss berbagi kepedulian saya nggak pernah keluar rumah saya nggak pernah berbagi oke kepedulian dan saling berbagi ini tidak harus pada orang lain ya jadi itu bisa dilakukan ya hal kecilnya dilakukan dari atau dari lingkungan keluarga ya jadi kepedulian terhadap adik terhadap kakak, orang tua kakek nenek ya atau dengan lingkungan sekitar jadi tidak harus kepada orang lain di luar sana yang jauh ya jadi kepedulian dan saling berbagi itu ditumbuhkan dulu di dalam lingkungan keluarga anak-anak Miss Dayu yakin anak-anak pasti paling tidak anak-anak pasti peduli dan pernah saling berbagi dengan anggota keluarga di rumah dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua misalnya pernah nggak anak-anak? anak-anak pernah nggak kira-kira? pernah Miss pernah, contohnya siapa yang tadi berbicara? Manu coba contohnya mungkin bagi makanan itu Miss berbagi makanan dengan? dengan kakak ya oke berbagi makanan dengan kakak jadi kondisi pandemi ini misalnya makanan hanya ada satu misalnya apa kue ada satu kue terus keluar rumah nggak bisa gitu gojek nggak punya uang misalnya jadi kita berbagi satu itu untuk berdua itu juga suatu hal berbagi hal kecil tapi manfaatnya banyak ya itu satu contohnya Manu terima kasih ada lagi yang memberikan contoh kira-kira pernah dilakukan peduli kepedulian peduli terhadap orang tua peduli terhadap adik, kakak, kakek, nenek coba siapa yang mau menyampaikan yang pernah dilakukan sama hewan peliharaan boleh Miss? bisa juga ya bisa juga nanti disilipkan di sana bisa masuk ke toilet ya silahkan siapa lagi yang bisa memberikan contoh Ciara mungkin? contohnya saling berbagi di rumah Ciara contohnya atau peduli di rumah misalnya misalnya apa? misalnya apa? apa ya? gak tau oke kalau gak tau misalnya Ciara pernah gak? memberikan makan kurang-kurang adik oh boleh merawat matang peliharaan ya abis boleh memberikan makan adik ya abis betul sekali itu contohnya oke itu contohnya banyak sekali sebenarnya contohnya paling berbagi dan saling misalnya juga nih contoh kecilnya anak-anak punya uang misalnya punya uang bekal atau punya uang simpanan 10 ribu gitu nah jadi si adik ini pengen belanja gak punya uang jadi anak-anak berbagi ini kakak punya uang ayo kita belanja bersama misal seperti itu boleh ya membantu orang tua anak-anak punya simpanan nih orang tuanya menurutkan uang untuk membeli misalnya bahan makan untuk masa hari ini ayo ya mama ini punya saya punya uang 20 ribu boleh dipakai untuk makan bersama itu contohnya nah jika punya takut ya contoh kecilnya jadi banyak sekali sepertinya anak-anak kebelian dan saling berbagi di rumah kalau berbagi dengan orang lain di sekitar rumah ada gak pernah lakukan nah siapa yang pernah melakukan berbagi dengan tetangga misalnya berbagi makanan dengan saudara oke oke berbagi makanan dengan saudara oke ada lagi yang lain tetangga ya terdapat sembako ya berbagi sembako ya ini memiliki rejeki lebih ya rejekinya lebih jadi memberikan sembako kepada eh tetangga yang memerlukan wow nah itu silahkan anak-anak bercerita nanti ya bercerita ceritakan dari awal dulu ya jadi tes cerita itu ada pembuka biasanya ya jadi awal ceritanya bagaimana di tengahnya anak-anak ngapain akhirnya bagaimana gitu jadi anak-anak bercerita dari awal jadi ceritanya dari awal tentang pandemi aja nah pandemi COVID-19 misalnya berlangsung dari sudah terjadi dari setahun lebih misalnya tahun lebih ya ceritakan disana anak-anak saling berbagi misalnya tinggal di rumah saja membuat anak-anak itu harus saling peduli dan saling berbagi dengan keluarga dengan tetangga dengan lingkungan sekitar nanti diceritakan contoh-contohnya anak-anak berbagi itu di rumah kemudian nanti akhirnya anak merasa bagaimana berbagi itu apakah anak merasa senang yang dibantu itu apakah merasa senang juga gitu jadi diceritakan disana ya jadi sedikit yang dibagi tentu merupakan hal yang bermakna yang bermakna bagi orang yang yang merupakan ya gitu ya itu dari Miss Dayu Ika ya ada bertanya mungkin anak-anak Tia ada bertanya gak Tia nanti Tia ada bertanya tidak tidak oke ada yang bertanya anak-anak untuk membuat cerita hari ini kira-kira sudah ada bayangan ya oke itu dari Miss Dayu Ika mungkin Miss dia atau Miss Ade bisa menambahkan Miss Ade bisa menambahkan nanti dari segi mengetiknya di word seperti yang lebih menarik ya Miss Ade kemudian Miss Dia dari segi kan guru bahasa Indonesia kalau gak salah eh guru PKN ya Miss Dia tapi dasarnya adalah guru bahasa Indonesia jadi Miss Dia tahu bagaimana struktur nanti cara menulis cerita yang baik nah dikasih tipsnya nanti sama Miss Dia ya untuk tipsnya mengetik yang indah yang cantik mungkin nanti diisi juga dengan gambar boleh ya Miss Ade ya bagaimana caranya bisa bisa sedih ya nah dikasih tips sama Miss Ade buat cerita kayak buat cerita yang menarik silahkan mungkin istilah dulu nanti Miss Ade terakhir ya silahkan Miki ya oke ya makasih Miss Dayu namaskar selamat pagi semuanya selamat pagi Miss ini semuanya kok hitung semua Miss iya Miss kenapa saya semua hitung nah anak-anak hari ini adalah hari ketiga kita ya menyambut food RI yang ke-76 tentunya kita mempunyai banyak kegiatan ya untuk menyambut food RI seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Dayu Ika salah satunya yaitu kita membuat cerita singkat sebelumnya kalian sudah belajar membuat cerita singkat di kelas bawah mungkin halo pernah sekali pernah pernah sekali tentunya udah punya bayangan ya untuk membuat cerita singkat akan lebih mudah nanti ketika kalian mengerjakan cerita singkat yang kegiatan hari ini nah untuk membuat cerita singkat tentunya kalian sudah diberikan temanya ya tentang kepedulian dan sikap berbagi terhadap sesama di masa pandemi COVID-19 nah itu sudah ada temanya dan juga untuk judulnya sebelumnya kalian tentukan juga judulnya ya judulnya judulnya apa kalau temanya tentang kepedulian dan berbagi pasti berkaitan dengan itu nah selanjutnya kalian buat apa lagi buat pembukaannya ya apa pengantarnya kata pengantarnya dulu selanjutnya kalian menjelaskan tokoh-tokohnya di dalam cerita itu juga ya siapa aja tokohnya mungkin kalian menceritakan tentang keluarga kalian ya di masa pandemi bagaimana keluarga kalian berbagi dengan orang lain atau bersikap peduli terhadap lingkungan ya dengan peduli terhadap kesehatan juga ya nah itu bisa kalian ceritakan ini boleh tentang beda lagi mis tentang tentang apa abim menaati peraturan pemerintah iya boleh itu juga bisa ya dimasukkan di dalam cerita dimana abim sebagai warga masyarakat yang baik mau menaati tata tetip yang diberikan oleh pemerintah yaitu mau diam di rumah mau selalu tetap ingat protokol kesehatan itu juga bisa diceritakan diceritainya abim iya yang berkaitan dengan covid-19 ya pandemi ini sikap saling berbagi dan peduli ya pedulinya bagaimana peduli terhadap lingkungan juga bisa ya tidak hanya sesama tapi lingkungan atau kesehatan juga ya kalian jadi rajin untuk mencuci tangan menggunakan masker berjaga jarak itu juga bisa kalian ceritakan di cerita singkat kalian ya ada yang ingin ditanyakan nanti untuk di akhir ketika sudah kalian apa menjelaskan pengantarnya atau pembukanya menjelaskan tokoh-tokohnya juga di dalam cerita kalian juga bisa menjelaskan apa ya kalian juga bisa menyimpulkan ya dari pandemi yang kalian rasakan selama ini ya di cerita kalian oke untuk anak-anak mungkin ada yang bertanya mengenai cerita singkatnya halo sudah tidak sudah sudah paham atau belum sudah oke ya untuk pengumpulannya menggunakan pdf sudah paham saya gak bisa mis oke nanti akan dijelaskan oleh mis ade ya ingat nanti ketika kalian membuat cerita singkatnya berisikan identitas kalian ya nama nomor aksen dan juga kelas dan juga judul kalian ya diisikan judulnya harus berkaitan dengan isi ceritanya jangan nanti berbeda ya biar tidak nyapir nanti ceritanya ya oke siapa disini suka membuat cerita singkat atau cerpen atau cerpen cerita pendek mungkin cuma dua baris itu dua baris bukan cerita singkat namanya itu kalimat oke yang lainnya saya dulu pak mis sekarang saya udah males kenapa saya patih lagi ya saya gak punya ide gak punya ide oke nanti untuk untuk penulisannya eh untuk format pengumpulannya nanti akan dibantu oleh mis ade ya jika tidak ada yang bertanya mengenai cara-cara pembuatan cerita singkatnya oke yakin tidak ada pertanyaan lagi tidak oke boleh dilanjutkan mis ade oke terima kasih waktunya Miss Dia Miss Dayu dan Mr. Chandra oke selamat pagi anak-anak selamat pagi oke masih semangat pagi ini masih oke oke masih semangat masih tentunya anak-anak harus semangat ya ya di hari kemerdekaan di bulan kemerdekaan hari ini ya bulan Agustus kemarin kita sudah upacara memperingati hari kemerdekaan nah sekarang masih suasana hari kemerdekaan jadi anak-anak harus tetap semangat ya semangat 45 katanya nah anak-anak hari ini itu kegiatan kita adalah membuat cerita singkat nah tadi sudah dijelaskan sama Miss Dayu Ika dan Miss Dia nah anak-anak bisa mendengar suara Miss Ade dengan jelas atau putus-putus jelas jelas ya oke ya kalau putus-putus sampaikan sama Miss Ade ya nah kemudian untuk cerita singkatnya itu nanti dikumpul dalam bentuk PDF PDF nah jika anak-anak yang masih kebingungan Miss bagaimana Miss caranya mengumpulnya nanti dalam bentuk PDF oke sekarang Miss Ade akan jelaskan bagaimana caranya membuat file-nya supaya menjadi PDF kemudian caranya anak-anak submit pada link yang nanti akan Miss Dayu Ika Miss Dia dan Miss Ade kirimkan di grup ya nah silahkan anak-anak perhatikan baik-baik yang pertama nanti anak-anak membuat ceritanya seperti biasa pada program Microsoft Word nah disana anak-anak mengetik cerita yang akan anak-anak buat ya nah sekarang Miss Ade izin share screen nah misalnya ini adalah contoh ceritanya ya anak-anak ya ini adalah sebuah contoh saja ya diingat yang pertama diisi identitas dulu nama kelas dan nomor absen nah kemudian buat ceritanya anak-anak ya anak-anak nanti silahkan tentukan ceritanya apa saja yang mau anak-anak buat kemudian peduli terhadap lingkungan misalnya cerita tentang anak-anak peduli terhadap lingkungannya bagaimana silahkan diceritakan di Microsoft Word di ketik ya yang mempunyai laptop ataupun komputer di rumah di rumah boleh langsung di ketik nah yang tidak mempunyai misalnya Miss saya tidak punya Miss saya tidak punya laptop saya tidak punya komputer nah yang tidak punya anak-anak boleh membuatnya di buku tulis ya kemudian ditulis jangan lupa diisi identitasnya kemudian kalau sudah selesai anak-anak ingat di foto kemudian fotonya itu anak-anak submit di link yang nanti akan dikirim di grup kelasnya nah yang anak-anak yang nanti akan menggunakan komputer ataupun laptop yang pertama ditulis identitasnya dulu nama, kelas, dan nomor absen kemudian di bawahnya anak-anak ceritanya nah kemudian disini anak-anak bisa tambahkan border masih ingat anak-anak bagaimana caranya menambahkan border? tidak 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 oke ya kalau adik akan jelaskan ya nah anak-anak cari sebentar kok macet ya cari menu desain ya ini menu desain di klik kemudian di paling pojok kanan atas ada yang namanya fixed border nah ini di klik oke tampilannya akan seperti ini nah disini ada art nah jadi anak-anak akan memilih border dalam bentuk gambar nah disini banyak pilihan gambarnya jadi anak-anak bebas menggunakannya yang mana saja boleh nah misalnya misalnya diganti ya dengan gambar apa ya oke misalnya dengan gambar apel nah tinggal klik ok nah bordernya akan berganti menjadi gambar apel nah untuk menggantinya juga anak-anak tinggal mengklik fixed border nah disini dipilih kembali misalnya biar tampilannya lebih resmi disini ada misalnya itu anak-anak pilih nah tampilannya akan seperti itu jadi nanti anak-anak silakan memilih fixed border sesuai dengan yang anak-anak sukai ya nah untuk penambahan bordernya anak-anak ada yang ditanyakan atau masih bingung mis saya masih bingung mis bagaimana caranya atau ada yang punya ide lain misalnya saya download mis biar kayak lu kunci gitu misalnya kayak kartu itu boleh gak mis oke seperti itu ya kemudian kita mis ya bagaimana boleh gak nanya mis ya boleh kalau microsoft word itu bisa di hp juga ya mis oke kalau di hp itu anak-anak bisa mengeditnya tetapi kadang-kadang kalau anak-anak menggunakan di hp dia lama maksudnya prosesnya lama mengetiknya lama beda dengan anak-anak menggunakan di laptop atau komputer anak-anak boleh kok download di playstore siapa tadi bertanya ya keep in ya ya boleh keep in di download di playstore ketik aja di sana microsoft word untuk handphone gitu ada di playstore kemungkinan tampilannya akan hampir sama tetapi tidak sama seperti ini ya ada menu-menunya yang muncul banyak kemudian ikonnya muncul banyak kalau di hp tidak akan muncul ini menu dan ikonnya jadi ikonnya sedikit di handphone kemudian proses mengetiknya kalau di handphone dia prosesnya agak lambat tidak seperti di laptop dan komputer oke kevin ada yang ditanyakan lagi tidak nah kemudian jika cerita anak-anak sudah selesai seperti ini misalnya oh sepertinya ini sudah bagus kemudian misalnya namanya diisi misalnya namanya Miss Ade aja ya kemudian misalnya Miss Ade kelas 6A identitasnya jangan sampai dilupakan nanti Miss nya tidak bisa mengecek itu karya siapa misalnya Miss Ade absen 1 oke misalnya ini sudah selesai ceritanya sudah selesai kemudian kita akan simpan dalam bentuk PDF ya caranya adalah klik file kemudian zip S kemudian kita cari di mana kita akan menyimpannya nah untuk nama file nya disini ada nama file kita tuliskan misalnya ceritaku nanti terserah anak-anak mengisi nama file nya ya atau cerita saya nah misalnya itu nama file nya kemudian kita cari dulu kita mau menyimpannya di mana supaya nanti tidak lupa disini Miss Ade akan menyimpannya di dokumen nah disini ada di sepojok kiri ada desktop dokumen download music picture dan video nah kita pilih yang di dokumen sudah klik dokumen disini nama file nya sudah terus ada pakai nama file nya adalah cerita saya kemudian untuk zip as tifl nya kita ganti menggunakan PDF nah disini ada pilihan PDF nah jadi ini kita klik nah setelah itu kita zip nah jadi PDF nya akan bentuk seperti ini ya anak-anak ya nah kemudian ini karena sudah tersimpan dalam PDF jadi kita klik nah kemudian ini kita tutup nah kemudian nanti anak-anak kalau sudah disimpan dalam bentuk PDF kemudian anak-anak buka link untuk pengumpulan karya anak-anak nah ini Miss Ade sudah buka ya link nya nah klik berikutnya seperti biasa anak-anak pasti yang pertama akan mengisi identitas kemudian pilih kelas misalnya Miss Ade pilih kelas 6A ya ini hanya contoh saja kemudian seperti biasa tentunya pasti anak-anak tidak ada yang ditanyakan untuk mengisi identitas kemudian Miss Ade pinjam namanya Vera nomor absen 1 kemudian klik berikutnya nah disini anak-anak memilih tanggal kegiatan nah untuk hari ini tanggal kegiatannya yaitu hari Rabu 18 Agustus nah klik berikutnya nah disini ini ada tambahkan file nah pada saat tambahkan file ini anak-anak pilih dari perangkat anda ya disini ada kemudian anak-anak klik nah kemudian cari tadi anak-anak menyimpannya dimana di dokumen misalnya disimpan di dokumen sekarang carinya di dokumen nah klik dokumen kemudian disini ada penggeser anak-anak bisa naik turunkan untuk mencari file yang tadi anak-anak simpan namanya adalah cerita saya ya tadi oke nah ini dia cerita saya sudah ada tulisannya PDF cerita saya nah setelah di klik cerita saya anak-anak klik open sudah open sudah open kita upload tunggu prosesnya nah ini file PDF nya sudah di upload tinggal klik kirim nah sampai disana ada yang ditanyakan anak-anak halo anak-anak tidak mis, untuk tahan sudah tahan itu caranya anak-anak menyimpan file PDF kemudian anak-anak submit di link nya kalau anak-anak masih kebingungan boleh ditanyakan ya gimana ada yang berkanya ya tapi di microsoft word saya nggak ada itu mis, apa namanya PDF tidak ada tidak ada apa Miss Ade kurang jelas halo putus-putus nak jadi nggak jadi kenapa nak silahkan disampaikan Miss Ade tadi kurang jelas pendengarnya putus-putus tidak oke yang lain bagaimana ada yang ditanyakan atau Miss saya masih bingung cara menyimpannya ke PDF tadi misalnya terlewat atau Miss tadi saya ke toilet kurang jelas boleh ya bertanya sama Miss Ade ada yang ditanyakan lagi anak-anak sebelum nanti anak-anak akan mengumpul ceritanya ada yang mau bertanya jika tidak Miss boleh ceritanya boleh di sebelum pandemi kenapa Abim boleh nggak ceritanya di sebelum pandemi oke ceritanya disini adalah kepedulian terhadap lingkungan dan peduli sesama ya jadi Abim cari saja contoh yang paling sederhana ya Abim yang bisa Abim lakukan sekarang misalnya Abim memberikan bantuan kepada kakak misalnya meminjamkan apa meminjamkan sepatu atau meminjamkan tas itu boleh Abim ceritakan jadi tidak usah Abim sampai mencari ceritanya sebelum pandemi itu sangat lama ya berapa tahun yang lalu jadinya oke jadi Abim boleh menceritakan yang sekarang bisa Abim lakukan peduli sesama lingkungan Abim peduli kepada orang tua kakak adik nenek ataupun kakek ya misalnya Abim meminjamkan tas kepada kakak boleh itu juga peduli sama kakak kemudian misalnya Abim membantu orang tua di rumah juga sudah peduli kepada orang tua jadi Abim bisa ceritakan dari hal yang paling sederhana oke Abim Halo Abim Abimnya leave Abimnya keluar ya oke ceritanya tuh harus di di dunia nyata misalnya nggak boleh sekarang bisa di dunia nyata yang anak-anak lakukan ditemukan kepedulian dan saling berbagi dalam kondisi covid ya misalnya anak-anak berbagi kanan sesama adik atau kakak misalnya anak-anak mempunyai satu kue kotak ini kemudian anak-anak berbagi sama adik sama kakak nah itu juga anak-anak boleh ceritakan ya itu sudah termasuk saling berbagi ya sesama keluarga oke ada yang ditanyakan lagi mis ya kemarin kan saya waktu puisi itu mis yang pas pertama itu mis kan katanya aku pakai word ya itu saya nggak bisa kirim ke drive mis saya nggak bisa upload oh tidak usah kirim ke drive lagi caranya sama seperti yang tadi mis Adi jelaskan tidak usah upload ke drive ya anak-anak dari komputer anak-anak langsung submit buildingnya oke siapa tadi yang bertanya ya mis Adi tidak lihat soalnya tasya mis oh tasya oke tasya langsung dari komputer atau laptop tempat tasya untuk menyimpan file-nya kemudian submit caranya sama seperti yang tadi mis Adi jelaskan oke oke yang lainnya bagaimana ada yang ditanyakan lagi tidak tidak nah dalam ceritanya itu anak-anak juga bisa menambahkan dokumentasi ya seperti foto nah anak-anak misalnya sedang berbagi apa berbagi makanan dengan siapa misalnya dengan adik kakak kemudian atau misalnya anak-anak berbagi dengan tetangga terdekat anak-anak nah pada saat berbagi makanan itu anak-anak bisa foto ya didokumentasikan kemudian disertakan pada ceritanya supaya lebih realita ini misalnya si Christian sedang berbagi makanan dengan neneknya kemudian ada fotonya Christian bersama neneknya sedang berbagi makanan dan kemudian ditambahkan di ceritanya jadi kelihatan bahwa disana ada latar gambarnya Christian berbagi makanan dengan neneknya kemudian sesuai enggak ceritanya dibaca Christian berbagi makanan dan sebagainya oke seperti itu ya anak-anak ya boleh ditambahkan foto supaya nanti ceritanya lebih bagus ya lebih realita oke ada yang ditanyakan lagi ya anak-anak tidak tidak mis silahkan yang bagi anak-anak yang mau bertanya silahkan iya silahkan jika ingin bertanya oke jika tidak ada yang bertanya ini nanti anak-anak tinggal klik kirim ya kalau misalnya anak-anak sudah mengupload file-nya tinggal klik kirim nah jadi disini Miss Ade tidak klik kirim karena nanti akan kelihatan namanya Vera sudah submit jadi ini Miss Ade akan plus ya Miss Ade stop share-nya Miss boleh ceritanya agak panjang boleh oke boleh ceritanya bebas mau Abim buat satu lembar dua lembar juga boleh ya disertakan dokumentasi juga boleh misalnya fotonya Abim sedang berbagi makanan atau berbagi apa saja bersama keluarga atau tetangga terdekat juga boleh ya Abim mis kalau gak diisi foto boleh boleh kalau tidak ada dokumentasi juga boleh lebih kalau lebih bagusnya ditambahkan dokumentasi juga boleh kalau boleh video gak kenapa kalau video tidak bisa masuk ke PDF kalau video tidak bisa masuk ke PDF terbaru ini tidak bisa masuk jadi boleh ditambahkan gambar oke Abim iya Miss oke yang lain bagaimana ada yang ditanyakan lagi tidak ada tidak ada semuanya sudah paham oke anak-anak sepertinya sudah paham ya dari apa disampaikan oleh Miss Ade Miss Dia sama Miss Ayu Ika ya jadi tinggal eksekusi nanti Miss Ya jadi apa yang di apa namanya apa yang sudah dipikirkan ada ide itu tinggal ditulis ya nanya ya namanya cerita kayak tadi pertanyaan boleh gak dua baris saja waduh kalau dua kalimat saja itu bukan cerita anaknya Miss ya ya cerita itu terdiri dari beberapa paragraf ya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat gitu ya jadi oke oke coba Miss Dia kita tanya dulu kalau satu paragraf itu minimalnya berapa kalimat ya Miss ya satu kalimat utama dan tiga kalimat penjelas Miss nah berarti satu kalimat utama tiga kalimat penjelas berarti satu paragraf itu minimal ada empat empat kalimat satu paragrafnya jadi kalau misalnya mau lima enam tujuh boleh oke jadi satu kalimat utama tiga dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas itu satu paragraf nah misalnya minimal empat tuh oke sudah empat nih minimal kita cari ya kemudian satu cerita itu terdiri dari minimal berapa paragraf ya Miss ya ya satu cerita ya silahkan Abi jadi bisa tiga paragraf atau empat paragraf tergantung anak-anak buat cerita singkat ya kan karena ini berupa cerita singkat dipersilakan ya sekreasi kalian ya oke kita anggap saja minimalnya tiga paragraf yang gitu ya jadi tadi satu paragrafnya empat kalimat kemudian satu cerita itu empat paragraf tiga paragraf jadi anak-anak sudah punya dua belas kalimat nah dalam satu cerita itu minimalnya ya kalau lebih dari itu lebih bagus lagi Miss ya yang penting ya tidak ngalor mirul banyak cerita tapi karena kemari nggak ada poinnya nggak ada jadi yang baca juga bingung ini ceritanya tentang apa itu juga tidak bagus ya jadi anak-anak paling tidak itu membuat ceritanya itu tiga paragraf satu paragraf satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan tiga atau lebih kalimat penjelas itu yang anak-anak harus pahami dulu ya nah itu nanti anak-anak tinggal cari idenya apa tentang apa yang anak ceritakan nanti buat judulnya juga ya kalau anak-anak mau selipkan gambar boleh ya Miss ya jadi mau selipkan gambar di wordnya tinggal insert picture nanti ya seperti cerita-cerita itu dipersilahkan kayak cerpen cerita yang ada bergambar itu dipersilahkan silahkan dilengkapi dengan yang sesuai dengan cerita anak-anak mau gambaran anak-anak sendiri saat berbagi boleh atau petunnya boleh atau mengambil kartun yang ada di Google juga boleh yang penting sesuai ya jangan ceritanya tentang berbagi tapi gambarnya tentang yang lain gitu ya tidak sesuai dengan berbagi yang gak nyambung sama juga tidak akan ada artinya Miss kalau diisi gambar apa Pak? ya diisi gambar atau foto ya diulangan misalnya kalau gak punya komputer atau ya kalau gak punya komputer gimana kalau gak punya komputer terus di buku tulis kalau gak gambar boleh? oh boleh tidak diisi gambar boleh maaf ya kalau rame ya ini apa namanya itu adalah tambahan aja kalau anak-anak memang tidak diisi gambar enggak apa-apa ya kalau mau diisi dengan ada gambar yang sesuai dipersilahkan ya silahkan ya foto anak-anak Miss ya ini siapa yang bertanya? ya lah Miss ya silahkan halo oke sekarang kalau kan ya Miss saya mau nanya Miss ya silahkan itu saling membantu tuh kalau kita ngerjain kerjaan rumah tuh saling membantu juga kan Miss? ya kepedulian tentang lingkungan ya saling membantu juga ya oke nah contohnya lagi sekarang perhatikan sekarang chatnya di chat Miss Gayulika sudah share coba anak-anak baca di chatnya itu ada quote kayak apa ya kalimat coba coba anak-anak baca ya dimiliki tapi tidak dikuasai dikuasai tapi tidak di ini yang dibuat adalah kepala sekolah kita ya ini apa maksudnya ada yang memberikan contoh sebelum Miss dikuasai saya mau coba ya itu harus tentang saling membantu juga Miss contohnya Miss yang tadi ya itu Miss yang ceritanya ini gimana ya ini contohnya misalnya kasih contohnya sekarang ya dimiliki tapi tidak dikuasai misalnya anak-anak di rumah anak-anak di rumah punya kulkas nggak? ya sudah punya lah Miss ya betul sekali kemudian di dalam kulkas itu biasanya ada makanan bahan makanan ada makanan yang cemilan seperti itu sebelum anak-anak memakan misalnya mengambil makanan di dalam kulkas tentu anak-anak harus minta izin dulu kepada orang tua ya misalnya ada makanan mah boleh nggak ini saya makan ini ada di kulkas ada kuding boleh nggak dimakan bener nggak anak-anak harus minta izin dulu? bener Miss kecuali kalau beli sendiri Miss ya kecuali beli sendiri kecuali beli sendiri taruh di kulkas diambil siri karena anak-anak yang punya tetapi kalau misalnya di kulkas itu kan ada banyak tidak semua anak-anak beli pasti ada orang tua yang beli ada orang kakaknya naruh di sana jadi anak itu tidak menguasai isi kulkasnya semuanya karena anak-anak bukan miliknya anak-anak di sana jadi anak-anak punya lah kulkas di rumah burunya kayak tadi tetapi anak-anak itu tidak menguasai semuanya yang ada di dalam kulkas karena bukan anak-anak yang menyimpan semua di sana ada miliknya orang tua ada miliknya kakak jadi apapun yang anak-anak mau ambil pasti harus minta izin dulu kecuali tadi memang anak-anak beli langsung taruh di kulkas itu maksudnya punya tapi tidak dikuasai mengerti maksudnya? ya sekarang kalau dikuasai anak-anak menguasainya tetapi tidak memiliki menguasai dikuasai tetapi tidak dimiliki contohnya anak-anak pernah gak nabung ke bank dengan nama anak sendiri gak pernah nabung ke bank ada cuman punya celengan ya misalnya celengan oke baik ada yang punya celengan ada yang punya ke bank contohnya satu mungkin bisa yuika contohkan yang punya ke bank yang punya ke bank ya itu kalau anak-anak di umur di bawah umur 17 tahun belum punya KTP itu harus serpuasanya ada di orang tua jadi kalau anak-anak mau nabung nabung di sana boleh setaat menarik itu harus ada apa namanya persekujuan dari orang tua walaupun buku tabungannya atas nama anak-anak sendiri itu tetapi saat menariknya harus persekujuan orang tua baru dikasih sama banknya tidak boleh sendiri karena anak masih di bawah umur belum punya KTP itu artinya apa? anak-anak menguasai anak-anak punya buku banknya tapi tidak memiliki di dalamnya karena harus minta izin dulu sama orang tua ke bank baru dikasih sama bank uangnya seperti sama hal yang anak-anak punya celengan nih punya celengan nih sebentar ya punya celengan di rumah ya kan anak-anak itu punya jadi anaknya menguasai itu karena saya yang punya tetapi tidak dimiliki karena apa biasanya kalau sudah mau buka celengan mau beli apa pasti info dulu sama orang tua mas saya buka celengan ya saya uangnya saya mau pakai ini jadi harus minta izin dulu sama orang itu maksudnya jadi apa yang kita miliki itu tidak semua kita kuasai apa yang kita kuasai tidak bisa kita miliki itu maksudnya mis kalau tabungannya hasil kerja misalnya kita butuh bantuan dikasih hari per hari gimana kenapa habis misalnya kita kerja maksudnya gak kerja ke kantor misalnya ada yang butuh bantuan karena ini kan imbalannya uang contohnya ya iya terus tabungannya gak dikasih tau orang tua muka tuh nanti kalau anak-anak gini beda ya beda jadi kalau anak mas kecil dibawah umur itu kalau kebang itu pasti harus ada pertujuan orang tua karena tidak punya identitas KTP namanya ya nah kalau misalnya anak sudah 17 tahun ke atas itu sudah punya identitas sendiri KTP tentu tidak perlu pertujuan orang tua lagi itu itu bedanya ya anak ya ya oke nah itu contohnya jadi kita memiliki tapi tidak menguasai kita menguasai tapi kita tidak memiliki itu artinya apa itulah saling berbagi ya saling berbagi dan berdiri ya apa yang kita tidak miliki pasti kita minta sama orang tua apa yang orang tua memiliki kadang kita bisa memberikannya begitu jadi saling berbagi dan kedulinya disana ya oke ada itu adalah sedikit dari misalnya ya kayak rumah misalnya anak-anak pasti punya rumah kan anak punya rumah nggak ditanya coba punya punya tapi tidak dikuasai rumah anak punya rumah tetapi tidak anak-anak kuasai karena apa karena rumah itu ada surat sertifikat tanahnya pasti atas nama orang tua anak-anak betul nggak nggak atas nama kakek saya nah atas nama kakek atas nama orang tua bukan atas nama anak-anak kan bukan atas nama anak-anak kan bukan anak-anak itu memiliki rumah tetapi tidak menguasai rumah itu gitu jadi sadari bahwa kita tuh tinggal bersama orang tua tinggal dengan keluarga jadi apa ya kita harus peduli dengan mereka saling berbagi gitu ya itu maksudnya anak ya sudah paham kalau nggak saling berbagi siapa yang boleh biaya listrik sama air ya makanya harus saling berbagi ya Bim ya oke ada pertanyaan lagi anak-anak itu sedikit dari misalnya Ika jadi penyadaran diri saja bahwa kita hidup kita tidak bisa sendiri kita ada keluarga saling berbagi dan lagi satu hal kecil kepeduluan di masa pandemi adalah kita harus selalu menaati protokol kesehatan ya jadi kita harus pakai masker jaga jarak bukan demi kita diri sendiri juga ya pasti utamanya ada diri sendiri dan yang lain dan juga untuk orang lain juga bener kan ya jadi untuk diri sendiri dan orang lain jadi peduli terhadap diri sendiri peduli terhadap orang lain dengan melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini baik di rumah atau dimanapun kita berada itu salah satu peduli juga anak-anak ya jadi hal kecil kepeduluan itu adalah dengan sadar menaati seluruh protokol kesehatan dimanapun kita berada di saat pandemi ini itu contoh kecilnya itu kepeduliannya oke paham kira-kira itu dari sedikit untuk hari ini semoga bisa membuka pikiran kita ya tidak egois anak-anak merasa bahwa saya yang punya ini saya yang punya itu semua dikira miliki tetapi bukan anak-anak yang menguasai karena ada orang tua di sana ada tua di sana mis mis saya mau nanya dong mis ya silahkan kalau saling berbagi sama saudara itu gak mungkin sepanjang paragraf gitu kan mis paling cuman bagi dong ya udah bagi aja gitu mis gak mungkin sepanyak itu ya nanti dikembangkan ceritanya tidak harus satu misalnya berbagi makanan itu aja diceritain gak jadi selama pandemi jadi misalnya hari minggu ini anak-anak pernah berbagi dengan kakak misalnya ngapain kemudian berikutnya pernah berbagi dengan orang tua apa kemudian ada kepedulian kepedulian dengan lingkungan bersama tapi saya selama pandemi gak ada ngapa-ngapain misalnya di rumah juga selama di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan jadi saling menyadarkan dengan apa mengingatkan antara anggota keluarga untuk selalu memakai masker jaga darah itu sudah termasuk banyak itu bisa anak-anak buat paragrafnya tidak harus satu contohnya satu enggak jadi banyak anak-anak bisa kembangkan jadi satu misalnya paragraf pertama karena ada minimal tiga paragraf tuh jadi satu paragraf pertama itu tentang pandemi apa yang harus kita lakukan paragraf kedua tentang kepedulian atau apa namanya saling berbagi di rumah misalnya atau berbagi dengan tetangga boleh dengan saudara boleh paragraf ketiga kepedulian menjaga lingkungan kebersihan lingkungan bersama di rumah sudah tiga punya paragraf ya tambahin lagi boleh tambahin lagi adalah bagaimana seharusnya nanti kita apa namanya selalu menaati protokol kesehatan kemudian harapannya di saat pandemi ini agar-agar segera bernasir sudah empat dapat paragraf itu tidak mesti harus satu pikiran saya adalah nih saya pernah berbagi nih sama orang tua atau sama kakak punya satu bungkus nasi saya bagi sama kakak berdua gak karena gak ada nasi lagi cuma ada satu jadi saya berbagi itu ujah ceritaan tentang nasi goreng yang dibuha ya kan agak susah ya buat pelimat banyak ya jadi gak harus satu jadi kayak tadi ya paragraf satu tentang apa cerita dulu deh cerita dulu deh tentang pandemi saya harus di rumah ya belajar dari rumah tidak bisa ke sekolah boleh gak dimitanya tentang dimarahin ibu karena habisin nasi ya boleh boleh diceritain tapi nanti di akhirnya ceritakan bahwa kenapa ibu marah karena saya akhirnya sadar saya tidak boleh menghabiskan makanan sendiri saya tidak boleh hapus boleh abim disana diisi disana boleh ini ceritanya anak-anak bebas menggunakan kata yang baik dan benar kalau buat cerita harus katanya baku ya misya atau yang penting tidak mengandung sarah bukan kata-kata yang jorok bukan kata-kata yang tidak baik bukan kata-kata yang negatif kata-kata yang positif lah ya misli ya ya oke anak-anak ada pertanyaan lagi karena waktu sudah habis ini puluh lima belas tidak ada yang bertanya tidak ada yang bertanya ada yang masih bingung nanti aduh saya ceritanya cuma satu aja bisa enggak saya buat tiga paragraf ada masih bingung tidak oke nanti bisa kita tunggu ya sampai malam ini jam 8 ya misya iya sampai jam 8 malam inspirasi dulu selesai makan siang mungkin baru menulis silahkan pokoknya nanti nanti sore jam 8 itu sudah anak-anak submit hasilannya anak-anak ya itu dari jam 8 itu jam 8 malam malam makan malam ada aja ditanyain ya abim ya oke ada lagi yang bertanya selain abim mana-mana yang lain bagaimana sudah jelas ya sudah kalau sudah jelas misalnya kembalikan kembali kepada hostnya ya Mister Chandra untuk menutup pertemuan kita hari ini pada Mister Chandra di persilahkan mana Mister host kita hari ini Mister Chandra kita panggil Mister Chandra Mister Chandra Mister Chandra lagi kita katik dia mungkin mau di Ania ya baik terima kasih Mister Chandra Miss Ade dan ya tadi saya malas chat ya ini mohon maaf terima kasih tadi penyampaiannya gimana anak-anak sudah paham ya dengan penyakitannya Mister Chandra ya sama Mister Chandra ya untuk hari ini cukup dulu ya anak-anak silahkan kerjakan tugasnya sesuai dengan apa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mister Ika Miss Dia dan Miss Ade ya silahkan Mister akhiri pertemuan hari ini ya anak-anak ya kita dengan berdoa lebih dahulu silahkan siapa yang mimpin kelas 6A 6B 6C 6B 6C silahkan belum Mister tunjuk ya yang 6B yang pikir hari Rabu boleh yang pikir hari Rabu juga boleh silahkan kalau tidak Mister tunjuk ya 6A ada Amira ya Mister Amira ya Mister 6B ada Yulia Dewi 6C ada Dayunia halo dengar suaranya Mister ya yang Mister tunjuk ya dengar Mister silahkan kita kiri dulu ya tension dulu nak dengan berdoa tension join your hand and close your eyes start bye a star come ACC berbara sang tersebut seperti berbara berbara tersebut hat Masukar. 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 Bye-bye. Tahun mengerjakan tugas di rumah ya. Penggudian aja. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu buat keluarga semuanya ya Nana.